Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, aku mau sharing ke kalian Beberapa bulan lalu sebelum aku berangkat ke Australia, aku sempet dapet kiriman paket dari Alia Shop, online shop Ini tasnya lucu banget ya, lihat deh Tasnya lucu banget dan ini udah aku pake kemana-mana, mau aku ke Melbourne, mau aku ke Crown, mau aku selalu gunakan ini Dan limited edition, desainnya itu limited edition jadi gak murahan banget dan harganya pun juga terjangkau Buat kalian yang pengen kepoin produk-produk yang dijual, bisa lihat Facebooknya disini Atau bisa langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di halaman ini Dan sebelum kalian menonton, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Di diskusi kali ini, di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang dampak corona bagi pejuang LDR Apalagi yang international relationship Nah, aku bakalan bincang-bincang dengan fotografer kece badai Mbak Latisha, kakak Latisha Yang saat ini punya suami orang luar negeri Orang Eropa Orang Eropa Jadi, ini pasti berat banget buat kalian Di sana yang pasangannya lagi Di negaranya masing-masing Pengen tahu? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol Dan menghubungi kakak Latisha melalui sambungan Zoom Halo, selamat pagi kakak cantik Apa kabarnya ini? Halo, Kiki Kabar baik Kamu kemenan? Aku masih dalam masa karantina Foto Foto Gimana nih pendapatnya soal situasi pandemi ini Lagi global krisis dunianya ini? Wah, sebenarnya kalau aku pribadi Nggak berasa sih Maksudnya, nggak berasa banyak ya Maksudnya, untuk keseharian Nggak berasa banyak Karena Sama aja sih Kayak ini Pagi bangun tidur Ngasih makan anjing Ngasih makan kucing Terus bersih-bersih rumah Terus masak sendiri Sama aja gitu loh Cuman, yang membedakan adalah Pekerjaan ya Pasti ya Jadi, kita pending dulu semua Udah banyak banget yang cancel Cuman Mungkin Teman-teman di social media Nggak ada yang sadar bahwa Pekerjaanku Gak drop Kenapa? Kenapa sih? Karena aku juga nggak mau Nggak mau mengeluh gitu kan Ngapain buat nersuloh? Kita semua udah tahu Dan Mengeluh itu bukan satu solusi menurutku Sebenernya Kalau kita lihat Di berbagai macam situasi Banyak banget orang yang Yang stress Dan Akhirnya menyalurkan stressnya sendiri Yang lucu tuh gini Teman-temanku Karena aku besar di Jakarta ya Jadi teman-temanku di Jakarta Itu kan banyak yang Wah, work from home nih Kalau aku inget-inget ya Wah Dulu aja Kalau sekolah Minta surat sakit Biar bisa bolong Biar bisa bolong Iya kan? Bener banget Ijin dulu Sekarang giliran work from home Meluh Ya nggak bisa keluar Nah Ya nanti Kalau sebenarnya sih Bukan karena work from homenya ya mbak ya Mereka nggak bisa hang out Itu Itu yang bikin Ah pusing Kayak aku sekarang ini Setiap hari kan Memang kita kerjanya work from home ya Cuma Karena nggak bisa hang out Nggak bisa ngafe Nggak bisa Say hi sama temen Itu yang bikin pusing Sebenernya tuh itu Ya Aku juga sangat menyadari sih Karena Aku sebagai fotografer kan Punya space yang agak luas ya Jadi memang Tingkat stress Bagi orang-orang yang Work from home Dan terpaksa self-quarantine Istilahnya di tempat yang Kamar kos kecil Dia pasti membuat-membuat stress Itu juga sangat understandable Tapi Kalau misalkan Dibilang Nggak ada something to do Orang kalau Kerja atau kuliah aja Kita pasti nyolong-nyolong Ngeliat facebook ya kan Sekarang kamu atau ada kesempatan Untuk ngeliat Maybe Video lucu Terpanjang sehari Yang penting Nggak harus ada wifi Di rumah ya Begitulah Ini agak-agak sedih Karena Pandemic ini Akhirnya Aku harus Pending Visa Schengen baru nih Karena Suami aku kan Di Norwegia Itu sebenernya Sudah Memang kirim surat sponsor Untuk ngurus aku Visa Schengen Tapi Untuk situasi kayak gini Sebenernya Nggak bisa diurus Iya Ya by the way Ngomong-ngomong nih Ngomong-ngomong soal suami Oh my god Ngomong-ngomong soal suami Yang di Norwegia nih Nah Ini gimana nih International Fellowship ini Masih berdampak banget ya mbak ya Ini kayak berkaca Kayaknya aku Sebenernya Sebenernya Dari awal kita Kemenan Sebelum kita marriage Emang juga udah LDR Kan ya Cuman Karena aku sempet Kerja di US Dan karya-karya dia Jadi Permasalahan LDR itu sebenernya adalah Timing Jadi Waktu di sana Dan di sini Itu Time difference-nya aja sih Yang berasa beda Kalau untuk masalah Pandemic ini Aku rasa Hanya-hanya Hanya sedikit Memperpanjang Proses ketemu Gatuknya nanti Itu loh Terus juga kan Kalau kita browsing-browsing Secara meskipun Meskipun ya Meskipun di Norwegia Udah nggak di lockdown Jadi Ingat tuh nggak ada Mau kemana juga Nah Ini yang jadi masalah Gitu Jadi kan gini Saat Apa sih Mungkin kamu ada Tips Atau Kiat gitu Karena kan Ini kemungkinan Bakalan lama ya Bisa-bisa 6 bulan Bisa lebih Bahkan di Australia Ini lockdown Udah 6 bulan lockdown Jadi Nah tips-nya apa Ini kiat-kiatnya Biasanya itu kan Namanya LDR Apalagi orang jarak LDR Malang, Jakarta aja Susah banget ya Ini Indonesia luar negeri Ini nggak tanggung-tanggung Nah itu gimana itu Ya sebenarnya Gimana ya Mungkin Mungkin Orang punya Personality Atau karakternya Yang berbeda Jadi sebenarnya Suamiku Kerjanya kebetulan Dia Memotivasi Jadi kayak Social worker Dia motivator Untuk Orang-orang Yang Membutuhkan motivasi Jadi Kerjasama-sama Klinik Psychology Dan sebagainya Permasalahan orang Itu banyak Ada yang Kecanduan alkohol Ada yang Kecanduan narkoba Kecanduan Itu banyak Hal Gitu Bahkan Ada temanku Yang dari Inggris Itu Dia sampai Ada Grup teenage Itu yang Mereka harus Dikirim Untuk Summer camp Gara-gara Kecanduan Handphone Jadi Di sini Kalau di Indonesia Yang berbahaya Maksudnya Apa lagi Yang substansi Yang lain Ada loh Summer camp Yang seperti itu Jadi Mungkin di Indonesia Kita bisa bikin Kayak gitu ya Mbak Karena Providernya Providernya Bingung Mau iklanin Paket Kuota Oh iya Iya bener Kita di Demo lagi Sama providernya Tips and tricknya Gimana ya Kalau buat LDR Yang pasti Yang paling susah Itu adalah Kalau Indonesia Kayak aku di Malang Nih Karena aku pakai Dua nomer Dua provider Jadi kalau lagi Hujan deras Itu udah Provider yang salah satu Itu pasti udah Gak ada sinyal Gak ada sinyal Jadi Masalahan Hubungan komunikasi Aku sama suami Itu adalah Kekuatan sinyal Jadi buat kalian guys Kalau yang LDR LDR Jangan lupa Kalian harus Bener-bener Siap untuk internet Wifi Sinyal Itu jangan lupa Jadi mendingin Karen gak usah ke gunung Udah gak usah ke hutan Udah gak lah Aku power bank Kata 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 Masalahnya Adalah gini Ketika Ketika kita hidup bersama Kan 24 hour Ketemu Ya Kelihatan Maksudnya 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 Aku Atau Dia lagi mandiin Anjing Atau Lagi Dimana Gitu Kan Although It's In the Different room Tapi kita Masih Satu Same house Jadi Luansanya Masih ada Nah Ketika Dia Dia harus pulang ke Norwegia Dulu dong Kerja kan Kan Banyak hal yang harus diurus Tuh Nah Begitu Lockdown Dia juga harus Work from home Meetingnya Jadi Cuma Sekali Seminggu Jadi Istilahnya 6 hari Itu Cuma Boleh-boleh Bingungan Nah Akhirnya Gimana caranya Untuk menjaga LDR ini Di lockdown Tetap Connect Walaupun Walaupun Kita tetap beraktifitas Gitu Jadi Aku punya tips Yang paling keren Apa tuh Apa tuh Curious banget Penasaran banget Jadi ini Bermanfaat banget Buat kalian Yang LDRan Bukan hanya Di international Relationship Aku juga punya Jadi Mau di dapur Mau di mana Kita masih Bila Jadi Kamu bisa tetap Kita tuh Bisa tetap Contak Sumpah Tuhan Jadi Kalau nyapu-nyapu Ngepel Bahkan Bersih-bersih Kamat Tempat tidur Ya Changing That shit Kita tetap Contak Jadi Namanya Contact Contact Meskipun Online Itu bukan Hanya Ngomong Langsung Eyes to Eyes Gini Atau Membahas Sesuatu Enggak Tapi Sense of Existence Gitu kan Ada dia Sudah cukup Nah Kalau teman-teman Gak sanggup Untuk Membeli Ini Ini kan harganya Rp70.000 ya Oke Gue punya Solkutnya coy Ini murah Please Apa itu Jangan ngakak Oh my god Sholah sih Sholah sih Ya bener-bener Jadi tinggal Ditempelin Handphone Kayak gini ya Kalau teleponnya Kayak gini Gak bisa Kalanan bu Kalanan Ini gimana Ini Kalan kayak gini Stabil banget Jadi aku Kalau lagi bersihin Kadang kucing Sambil ngobrol Sama dia Oke This is good idea Bener banget Ya bisa dicoba Guys ya Buat kalian Yang gak punya Tripod Gak punya Gorilla Itu ya Gorilla tripod Kalian bisa gunakan Solasi yang gede Kan lubangnya Gede nih Lubangnya Itu Bisa ditempelin Tapi kalau yang Selaman kayak gini Gak bisa Ma itu Soalnya di Labban Di Tempel Iya bener Di Labban Oh my god Oke jadi Intunya itu Tetap komunikasi Gitu ya Dan lagi kan Sekarang ada Video call Itu kan juga Mempermudah Ya Yang penting ya Yang penting ya Kalian Walaupun terkendala Jarak Walaupun terkendala Situasi yang saat ini Yang kita bisa Tetap Exist Menemani pasangan kita Melalui video call Jadi mau ngopi Kalau ke toilet gimana Perlu gak itu Bawa kamera juga Hey baby I will go to toilet Ini yang menarik Semua orang Pasti punya game Pilihan dong Paling gak satu aja Satu macam game Pasti ada gak sih Yang buat Ada Ada Banyak lah Pilihan game online Yang two players kan Jadi Kamu bisa challenge dia Gitu kan Invite friends Gitu challenge dia Kalau Gue jadi bukan Rete ya Jadi kalau dia Lagi Oh gue mau ke toilet Eh Ayo Perang Jadi Udah Jadi di tolas perang Gitu Jadi Tapi masih tetap Exist Bersama Main game Nah Masalahnya kan Cowok aku itu kan Aku kan suka Main catur ya Kita kan kadang Sering main Online catur Cuma kadang Dia bosan Gitu Dia sering kalah Soalnya Wah Dia yang kalah Wah mbaknya pintar ya Tolong saya Dia cari Oh iya dong Aku juara catur Oh iya Jadi Bagus juga sih Kalau ke toilet Walaupun kalian gak bisa Video koran Saat di toilet Ini lucu juga Kakak juga ya Main game di toilet Mungkin karena Karena suamiku Kerjanya di bidang Social working Dan aku juga kan Study psychology Kita 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 Sudah sama-sama gede Kita tahu Gimana caranya Menjaga relationship So Gak ada Bullshit-bullshitan Kebanyakan Orang Indonesia Memulai relationship Kan mulai dari Gue Cantik gitu Terus Gue mau Ntar dulu Ternyataannya adalah Nggak Nggak hanya Pas living together Orang online Aja gue juga masih Cuci-cuci Masih ngapa-ngapain Karena Jangan Bukan siapa kalian Be yourself Itu yang paling utama Daripada nanti Kita Awal ketemu Kayak Barbie Giliran udah beberapa lama Tidurnya Berpula-pula Sering kan Waktu aku tinggal Waktu aku di Melbourne Sana Aku mau cerita sedikit Kan ada Ada salah satu Reality show Yang disana Menikah pertama kali Bertemu Mungkin pernah denger Kayaknya di Eropa Juga ada Reality show Nah waktu pertama kali Ketemu Kan kita dandan Udah cantik Banget kan Seksi Bohai Muka di Amplas Terus abis itu kan Habis menikah Shock Langsung menuju Ke honeymoon session Nah honeymoon Bangun tidur Kelihatan Dapat dua minggu Si cowok udah Ilfil Akhirnya dia bilang I'm not attractive Anymore with you Wah Nah itu Ini yang berbahaya Industri kecantikan Itu emang Jahat banget Sebenernya Tapi juga Aku belum pernah ke Australia Jadi aku gak ngerti ya Maksudnya kalau situasi disana Gimana Misalkan gue punya mantan Disana ya Juhat Juhat Ini pasti subtitle loh ya Nanti Lakinya bilang Suami aku tuh pulang ke Norwegia Akhir Januari Jadi pas Pandemik ini menyebar Nah Terus terang demi Tuhan Suami gue tuh suka banget Minum namanya kayak Jai anget Mumpon-mumpon gitu-gitulah ya Oh herbal drink dari Indonesia Indonesia Doyan banget Terus Apalagi yang namanya Nasi padang Semua itu dia konsumsi Banyak gitu kan Sampai Aku bawain banyak banget tuh Bumbu juga Bangsanya Boleh nyebut merek lah sih Tolak angin Tidak apa-apa deh Jadi ketika dia udah sampe di Norwegia Yang kemarin Januari itu masih bersalju tebel Itu tahun lalu waktu parah-parahnya winter itu kan Sampai minus 40 derajat Cip Di paling utara ya Gila loh Jangankan Corona Orang keluar mati beku bisa Iya kan Ya kalau di Eropa memang kayak gitu parah banget Parah banget Karena Mereka sebenarnya Gak terlalu Gak terlalu panik ya Gak terlalu panik Gak terlalu heboh Karena Awal-awal tahun itu Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pun Orang yang meninggalkan Biasa aja Banyak Sudah tinggi artinya Lebih tinggi daripada Corona Permasalahannya kan penyebaran Oke Nah Sayangnya Sedihnya Ternyata Aku dapet Bocoran halus dari suami aku Ternyata Ada masalah sosial Yang Yang Paling-paling Jadi tantangan untuk mereka Adalah tingkat Dulu diri Suisidal Ini agak-agak berat ya Sekarang ini Saljunya tebel Matahari itu keluar cuma jam 11 Sampai jam 3 sore Oke Paling langsung Sini winter kan Matahari itu Dari jam 9-an Sampai jam 8 jam Itu pun mataharinya Gak kayak kita Yang tengah Di atas kepala Bener-bener Tenggit Jadi ini horizon gitu Terus mataharinya Cuman Siiiit Gitu doang Oke So Dia bilang Dia cerita Dengan kongsi itu Bersalju Dingin Bersalju Dingin Doang Dan banyak orang yang sendirian Apalagi Orang Eropa itu Gak seperti kita Gerapnya gitu Kayaknya Mereka lebih agak-agak Tutup Privacy-nya lebih tinggi Banyak yang lebih stress Jadi Menurutku Being Indonesian In this pandemic Itu sebenarnya udah 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 Satu Satu Kondisi yang kita harus Bersyukur banget lah Di Indonesia itu negara Troglis Yang hangat Panas Lihat kasus orang yang Kena corona Sembuh Cepat Dan lumayan Kan gitu loh Karena Mereka Tidak Yang winter X Nah Cuma Sayangnya Membedakan Kebanyakan orang Indonesia Dan beberapa orang Indonesia Yang akhirnya Dodohnya dapet Tegungan Tegungan Aku Aku gak takut Gosong Jadi aku seneng sunbathing Aku seneng sun tanning Dan aku bukan Yang Oh di rumah aja Di rumah aja Takut panas Nanti gosong itu Pakai produk pengutih Enggak Jadi Aku out there Lay Gitu loh Maksudnya pagi Jalan pagi Sunbat Itu kan bagus Buat kita sendiri Terus Pakaian itu Ngaruh banget Bahkan dulu Untuk aku kuliah di Psikologi Ada satu studi Dari satu Satu jurnal Itu bahwa Autisme Pada anak Itu bisa disebabkan Karena ibunya Waktu hamil Pakai Pakai Samu antai ketombe Yang mengandung Logam berat Selenium Tinggi setiap hari Jadi ada Mineral intoxik Bisa Bisa Jadi Seperti Yang kita konsumsi Itu kalau mengandung Logam berat Mineral berat Itu akan mundap Dan buat wanita Itu bisa jadi Banyak hal Kanker lahim Kanker Udara Dan lain-lain Tapi kenapa Kenapa Banyak orang Yang akhirnya Bisa lolos Karena Sekali lagi Detoxification Terus juga Immun sistemnya Kita boost Orang Indonesia Makannya banyak banget Nih Herbal Jamu-jamuan Dalam bentuk Mas gua banget Gua banget Itu Rempah-rempah Indonesia Itu luar biasa Ngabek Pedas High dose Vitamin C Gila Itu Bener-bener Bagus banget Untuk sistem kita Terus orang Indonesia Oke Stress Bikin meme Ya kan Ada orang sedih Bikin meme Dikit-dikit Guyon Dikit-dikit Guyonin Kamu ingat ya Waktu Kapan ya Kapan tuh Ada bom Sarinah Jakarta Bayangin Hari begitu aja Masih ada orang Santai jualan Sate Jadi Tingkat Mentalitas Orang Indonesia Menghadapi Satu musibah Bencana Itu sebenernya Kayak rollercoaster Bisa drop banget Tapi harus gitu Bouncebacknya tinggi Belum-belum Udah keluar meme Belum-belum Udah keluar dark humor Ada juga orang yang Alah yaudahlah Kapan juga mati Ya ampun Kita Memang masyarakat Indonesia Luar biasa Jadi Aku rasa LDR LDR Dan pandemic Itu Gak jadi gak kerasa Bedanya Keren Indonesia juga Netizen 62 Juga lucu-lucu juga Kadang kocak juga Walaupun lagi stress Situasi stress Kayak gini Mereka masih bisa Bikin sesuatu Yang konyol Gitu lah ya Iya kan Terus malah Malah sekarang Lihat Berapa orang Jadi Tiktokan semua Terus jadi bikin Jadi Menggali kreativitas Dalam diri Gitu kan Makan-makan Yang terkenal Semua Explore Selfie Yang biasanya Biasanya Kalau Kerjaan normal Paling 100 foto Sehari Ini bisa 200-300 Iya itu selfie ya Oke 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 Mbak Kakak Apa lagi nih Kak Yang mau disampaikan Kita Selanjutnya Selanjutnya Nanti aja Karena Kayaknya Kayaknya Bakalan banyak Tema yang Bisa kita Sharing Sharing Iya bener banget Untuk Mungkin ya guys Untuk di video-video Selanjutnya Kita akan ngebahas Yang berbeda Karena kan Si kakakku yang cetar Ini adalah Fotografer Profesional juga Wow Luar biasa Foto-fotonya Nanti mungkin Dia bisa sharing Sikit Pengalaman Dia jadi Fotografer Oke Gitu ya kak ya Oke aku Makasih banyak ya Untuk ngobrol-ngobrolnya Hari ini Udah diluangkan Waktunya Semoga tetap Semangat Sehat selalu Jangan lupa Stay at home Dan Bye bye Ya guys Itu tadi Ngobrol serunya Bareng Fotografer Kece Badai Kakak Leticia Yang informatif Banget ya Buat kalian Pejuang LDR Jangan lupa Untuk kalian Tetap subscribe Like Comment And share Channel youtube aku Dan aku akan Kasih Give away Bagi-bagi pulsa Untuk satu Komen terbaiknya Jadi yuk Komen ya Nanti aku pilih Komen terbaik Siapa Dan aku akan Umumkan Pemenangnya Di video aku Di episode selanjutnya Dan Jangan takut Untuk berbicara Karena Mungkin saja Apa yang kalian katakan Bisa mengubah Dunia Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya